Halo semuanya, Assalamualaikum Facebook dinonaktifkan Pastinya untuk memulihkannya kita harus mencari dan mengikuti petunjuk dari Facebook Dan untuk langkahnya kita klik aja buka pusat bantuan Kemudian kita cari petunjuk yang lain Di sini kita klik beritahu kami Dan kita diarahkan di halaman formulir banding Setelah banding ada yang berhasil Tapi ada juga yang masih menggantung bahkan ditolak Oke, kita coba alternatif lain Simak terus Oke, di sini kita akan login email menggunakan browser Pastinya Facebook tersebut masih terkait email yang masih aktif Di sini saya gunakan via browser Di samping cukup ringan, browser ini mudah kita ubah IP-nya sesuai server yang kita gunakan Langsung kita buka aja Karena email Facebooknya menggunakan Gmail Di sini saya ketikkan gmail.com Nah, sudah ke Gmail Langsung aja klik login Kemudian masukkan alamat email yang terkait Facebook tadi Kemudian password emailnya Lalu klik gunakan versi web Oke, email sudah berhasil login di browser Kemudian jangan lupa untuk hapus tab aplikasi Gmail jika tabnya terbuka Kemudian langkah selanjutnya kita ubah server IP-nya Di sini saya menggunakan VPN Untuk link downloadnya kalian bisa cek di deskripsi video ini Oke, langsung kita buka aja Di sini kalian tunggu hingga terbuka Dan kita akan mengubah ke IP server Jepang Kalian bisa menggunakan VPN yang lain yang ada server Jepangnya Oke, langsung kita pilih negara Jepang Lalu kalian klik di sini Kemudian tinggal kita klik hubungkan Top connect Oke, sudah connect Selanjutnya kita kembali ke browser Oh ya, di sini kita hapus dulu tab browsernya Kita kembali lagi buka browser Agar IP-nya benar-benar terhubung ke negara Jepang Kemudian langsung ketikkan gmail.com Oke, sudah kembali masuk ke Gmail Selanjutnya kita kirim pesan Nah, untuk alamat yang kita tuju Kalian ketikan aja Facebook Spasi kurung seperti ini Apples Add support.facebook.com Kemudian tutup kurung Oke ya, kalian di sini catat aja Untuk alamat emailnya Kemudian kita menuju ke subject Di sini kalian ketikan aja Konfirmasi identitas Facebook Kemudian kita lampirkan file-nya Klik icon unggah file Dan pilih tanda pengenal yang sudah disiapkan Di sini saya menggunakan SIM Dan pastikan di sini Yang penting nama dan tanggalnya Sesuai data akun Dan usahakan menggunakan Tanda pengenal yang original Jika sudah, klik kirim Oke, kita cek di pesan terkirim Untuk memastikan apakah sudah terkirim Nah, sudah terkirim ya teman-teman Kita tinggal tunggu aja Beberapa menit Balasan dari Facebook Kita kembali ke kotak masuk Dan coba kita refresh Apakah sudah ada balasan dari Facebook Nah, sekitar 2 menitan Langsung ada balasan dari Facebook Coba kita buka Nah, perhatikan laporan diterima Facebook Dan sedang ditinjau Kalian tunggu aja Sekitar 1 minggu sampai sebulan Jika nanti banding kalian diterima Otomatis langsung aktif dengan sendirinya Karena di sini tidak ada balasan yang kedua Namun jika dalam waktu itu tidak aktif juga Berarti banding kalian ditolak Cek lagi tanda pengenal Dan pastinya nama Facebook harus sesuai standar perdomaan Facebook Jika sudah, jangan lupa untuk menonaktifkan VPNnya Oke, sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Goodbye